Di depan gue udah ada mobil Ford Focus 2015 Terima kasih untuk Master Cars ID yang udah minjemin mobil Ford Focus ini untuk kita kontenin nih Dan Ford Focus sendiri hadir di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2011 Dan versi yang di belakang gue ini adalah versi ketiga pada tahun 2015 Nah versi pertamanya itu seperti ini Versi keduanya seperti ini Versi ketiganya seperti ini Dan ini biasa orang nyebut adalah MK3 setengah Karena mobil di belakang gue ini Ford Focus yang hanya 30 unit di Indonesia Jadi gak cukup banyak beredar Biasanya yang beredar sebelum versi Ford Focus yang ini itu yang 2000 cc Nah yang di belakang gue ini Ford Focus 1,5 EcoBoost Yang berarti adalah mesinnya berturbo Secara gue bawa mobil ini sendiri Kemarin kita sempat ke Bandung Tenaganya responsif Untuk konsumsi bahan bakar mobil Ford Focus ini Dia bisa mencapai untuk luar kota di 1 banding 18 Dan untuk dalam kota dia bisa mencapai 1 banding 12 Yang artinya sangat irit mobil untuk dipakai di luar kota maupun dalam kota Dan gue suka dari mobil ini adalah dari penampilannya Bagian eksterior ini sporty berbeda dengan yang lama sebelumnya Grill di bagian depan ini lebih mengecil dan yang biasanya grillnya itu besar Dan sekarang dia lebih mengecil ke tengah dan emblem Ford nya berada di kisi-kisi atas Dan untuk bagian grillnya ini banyak sensor Ada 6 titik di sensor kanan, depan, samping itu ada 6 titik guys Dan untuk mobil ini sendiri fitur kecanggihannya luar biasa pada tahun 2015 Itu udah pol-polan Untuk bagian kecanggihannya Dan sampai sekarang ini ada fitur yang belum banyak juga Mobil-mobil lain pake Nah Selain sensornya yang banyak Mobil ini juga sudah menggunakan Lampu yang LED Dari lampu besar Lampu fog lampnya Lampu sennya Tapi ini diganti yang lampu LED Variasi biasa Dan untuk perbedaannya dari yang versi yang lama Atau sebelum ini Sebelum facelift Itu lebih ramping Lampunya Dan ini Sudah Oh ini masih bawaan Sorry Ini masih bawaan Warna hitam di bagian Lampunya Ini masih warna hitam Jadi emang bener-bener Aura sportnya dapet Apalagi warna putih nih Kalau ngeliat Lampu yang ada smoke hitamnya ini keren Dan untuk bagian kisi-kisi bawahnya Ini standar Tidak ada perubahan Dan Yang gue suka dalam mobil ini Keliatannya ceper Tapi ini adalah Standar Jadi tidak ada permainan Dari kaki-kakinya Karena masih standar semua Kalau dilihat secara jauh Mobil ini Panjang Besar Ya Nih apalagi kalau kita lihat Dari bagi sisi yang kiri nih Untuk bagian sisi kiri Terlihat panjang dan besar Dan untuk Bagian samping dari mobil ini Bawaan aja udah manis Kalau gue sih gak usah dimodif Mobil ini cukup kita ganti velg aja Karena Untuk bagian velgnya sendiri Ini agak berbeda PCD-nya PCD-nya ini dia memakai 5x108 Nah Dengan ukuran standar velg ini Di ring 17 Kita sepertinya akan upgrade ke 18 Nih kalau ada Ford Focus yang ingin ganti velg Kita akan upgrade ke 18 Karena standar bawaannya di ring 17 PCD-nya 5x108 Sama dengan mobil Volvo Dengan Pizot Itu sama Nah Velgnya sendiri udah keren Di standarnya aja udah palang-palang banyak Yang kelihatan lebih sporty Tapi berbeda dengan yang sebelum facelift Yang itu seperti yang berakar Nah ini yang terbarunya 2015 Yang Garis-garis guys Selanjutnya di bagian spion mobil ini Sudah menggunakan spionnya Yang lampu sennya yang LED Dan ada lampu Untuk penerangan di malam hari Jadi kalau kita buka pintu Ini ada lampunya Di bagian sini Dan untuk kaca spionnya Itu terbagi menjadi dua nih Karena untuk bagian sini Dia lebih sedikit cembung Untuk dalam dia Seperti biasa Jadi lebih luas Pandangan kita Untuk Melihat spionnya Dan pada saat dikunci Dia sudah Melipat otomatis Jadi gak usah lagi Kita neken-neken Begini itu gak usah Dia sudah otomatis Pada saat dikunci Dan untuk bagian selanjutnya Nih Untuk gagang pintunya Sudah sentuhan Untuk pengunciannya Jadi tinggal buka Tuh Tinggal tekan ini Dia terkunci otomatis Yang gue herannya lagi Mobil ini karena produk Amerika ya Ini pintunya berat banget Tergolong berat Dan nutupnya juga enak Padet gitu loh Nah Lanjut kita ke belakang Mungkin kalau dilihat-lihat Belakang ini mirip sama Yaris Toyota Yaris Tapi Sekali lagi ada pembedanya Ini lebih panjang Ke bagian Dekat bannya nih Tuh Dia lebih pipi guys Lebih pipi Dan sensor lagi Dimana-mana banyak Dari Bumpernya ini ada 6 titik juga sama Dan mobil ini kan juga Bisa parkir sendiri Bisa Untuk pengereman sendiri Dan kecepatannya itu Untuk pengeremannya Itu hanya di bawah 40 Jadi kalau kita macet-macetan Kalau Amit-amit kita lupa ngerem Itu dia bisa Ngerem secara otomatis Kalau yang mobil sekarang kan Kecepatannya di 80 Dia bisa ngikutin Itu mobil yang di depan Ngeremnya Kalau ini enggak Jadi jangan dicoba untuk Lari-lari kencang Cuma di 40 Dia untuk rem sendiri Nah lanjutnya untuk bagian belakang Tidak ada yang istimewa di bagian belakang Tapi terlihat lebih sporty Dan ada spoiler yang Besar Dan ini berfungsi dengan baik Karena ada Lobang angin disini Jadi lebih membantu untuk Angin yang masuk Ini dan lampunya sudah LED juga Sama Nah Nah di bagian kanan mobil ini Tadi gue sempat isi bensin Orangnya nanya Bang Tankinya mana Dan dia rapi Menyatu dengan bodi Tidak ada Kelihatan kayak tanki bensin ya Orang tentunya tengok begini nih Nah Tuh Jadi gampang banget Tuh Dan mobil ini juga ada memakai Krum-krum di bagian Kaki kacanya Tapi menurut gue kayak Ini kayaknya di LED krum aja deh Karena Krumnya cuma di bagian ini nih Di bagian sisi kaca doang Di belakang enggak Sini depan enggak Kalau kita kita delete krum Nah guys Dan mobil ini juga dijual Oleh Master Cars ID Ini di harga Rp380 juta Menurut gue worth it Karena mobil ini di populasinya Enggak banyak Hanya 30 unit loh Kalian bisa hubungi Master Cars ID Di bawah ini kontaknya Karena untuk Harganya Silahkan ya gue langsung aja Dan untuk teman-teman Kalau misalkan kalian punya Mobil Ford Atau ingin beli Ford Itu bisa langsung aja Kesana Ke Master Cars ID Kenapa? Karena itu bisa melayani Servis berkala Servis besar Bongkar mesin Bisa Harganya bersahabat Gue udah nyobain Mobil Rudy kita Di sana Hasilnya mantap Karena Di sana Udah spesialisnya Ford banget lah Jadi enggak usah ragu-ragu lagi ya Nah kita lanjut Ke bagian dalam Karena mobil ini Fiturnya ini Ada di bagian dalam Mari kita lihat Oke kita lanjut Ke bagian dalam Mobil ini Kita berbual Kendara dengan mobil ini Disajikan dengan fitur-fitur yang Nyaman Dengan aura yang sporty Seperti Naik ke Pesawat Seperti kokpit pesawat Yang pertama kita bahas adalah Dari instrumen kluster Dari mobil ini Nah Untuk speedometer ini Masih menggunakan jarum biasa Dari segi ampere bensin Dari segi temperatur panas Odometer Mopen RPM Dia masih menggunakan Jarum biasa atau analog Tapi dia sudah ada Display Yang menurut gue Gambarnya bagus banget Dan dia bisa menyajikan Jika lampu kita hidupkan Nah ini dia Ada indikator Seperti lampu Menyala di bagian Gambar mobilnya nih Tuh Kalau fog lampnya kita hidupin Juga ada lampu Kayak fog lamp menyala Nah fog lamp mobilnya ada dua Untuk di bagian depan Dan di belakang Jika hujan Kalau hujan lebat banget Kita jangan hidupin sen dua Itu gak boleh Jadi Kita hidupin Untuk fog lamp bagian belakang Itu menandakan Kalau hujan lebat Biar terlihat oleh mobil lain Nah Selanjutnya Dari bagian sen Karena mobil ini Diperuntukkan di Indonesia Walaupun dari Amerika Sennya tetap di kanan Jadi dia Masih menggunakan sen di kanan Untuk piper masih di bagian kiri Dan bisa diatur Intermittentnya Atau Penggerak dari Kecepatan dari Weepernya Dan Yang paling menarik adalah Weepernya ini Geraknya dia bukannya Ngikutin ke kanan semua Tapi dia ngebelah Sama seperti Civic FD Sama Dan selanjutnya Dari instrumen di bagian stir Ini Sebelah kanan untuk Audio Sebelah kiri untuk Display di bagian tengah Speedometer Dan ada untuk Ini nih Cruise control Jadi bisa diatur Cruise controlnya Dan selanjutnya Kita ke bagian Kanan Sebagian kanan Ada untuk Pengaturan lampu Yang sudah auto Ya sudah auto Jadi kita gak usah Mati-matiin Di hidupin terus Kalau gelap dia hidup Kalau terang Dia bakal mati sendiri Dan ini Kalau teman-teman lihat Ini gak ada yang namanya Kunci pintu Di bagian pintunya Masing-masing Jadi semuanya Hilang nih Gak ada untuk Kunci pintu Jadi dia semuanya sudah Ter-adjust di bagian kanan Jadi kita kalau Kunci pintu Tekan Satu Nah nih Sebelah kanan doang Dan untuk Kacanya Ini sudah power window Semua Dan Udah al-auto Jadi udah al-auto Jadi kita Gak usah Menambahkan modifikasi Di bagian power window-nya Karena kacanya juga Sudah al-auto Selanjutnya Kita ke bagian atas Nah untuk bagian atasnya Dia udah ada kaca Dan lampunya Tuh Jadi kalau untuk Ngaca-ngaca bisa Untuk malam hari Dan di bagian tengah Ini ada untuk kacamata Nih Tuh Ada untuk kacamatanya Dan disini Ada lampu Seperti mobil BMW Jadi ya Jadi kalau dihidupin lampu Ini ada lampu yang menyenari ke bawah Yang gue sayangkan adalah Di versi sebelum 2015 Itu ada sunroofnya Nah dipangkas Di versi yang 2015 nih Karena tahun 2014 itu Yang terakhir itu masih ada sunroof Ini gak ada Sayang banget kan Jadinya modulnya gede Dan ini gunanya cuma Buat kacamata doang nih Karena lampu dari Mobil ini cuma di tengah sini Dan ini sudah LED full Jadi warnanya putih Nah kita lanjut ke bagian Tengah nih Cuma tengahnya Ada layar display head unitnya yang besar Yang menyajikan Info-info dari Mobil ini Ini ada untuk AC Dan ACnya sudah bisa diatur Di head unit ini Karena dia Touchscreen Nah kalau kita tekan nih Head unitnya Bisa Ngatur AC dari sini nih Untuk penemburan Untuk dinginnya Untuk Ngatur semburannya Bisa diatur Di sini Ke bawahnya Ini sudah bisa menggunakan CD Dan ini mereknya dari Sony Karena mereknya Sony Suaranya Jelas premium Dan ini Di bagian depannya Sudah ada bassnya Ya kalau Ford juga terkenal Standarnya itu Sudah bagus audionya Contohnya di mobil Ford kita Ruby Itu standar aja Gue suka banget Audio dari mobil itu guys Nah kita lanjut ke bawah lagi Ini ada instrumen AC Yang manualnya Analognya Jadi tinggal kita Tekan-tekan Oh iya Gue sampai kelupaan Untuk head unit mobil ini Ini sudah bisa terhubung oleh Android Dan Apple CarPlay Tapi dia basicnya Masih bawaan Seperti Ford ya Jadi kita cuma nyambungin Bluetooth Jadi dia Tersinkronnya Lewat SYNC Atau SJNC Nah itu tuh guys Selanjutnya Untuk transmisi otomatiknya Dia ada PRNDS Nah modern day drive Ini untuk jalan biasa Kalau kita rubah ke Yang S Ini tarikannya kemarin Gue coba Itu berubah menjadi Lebih Responsif Dan dia Gue gak harus tekan Pedal shift Gue gas dikit Dia kickdownnya Cepet banget Dan tarikannya Ngebusnya bagus banget Jadi tenaganya Ngingisi banget Dari lari 60 ke 80 Itu cepet Gak ada kosong Tenaganya Ya menurut gue sih Ini Transmisinya Cakep banget Dipake tuh enak Gesat-gesitnya enak Nah Karena ini mobil basicnya Dari Amerika Ada yang namanya Socket lighter Nih untuk ngerokok Masih ada Dan disini Kisih-kisihnya banyak Kisih-kisih untuk minuman Anaro barangnya banyak Habis bagian tengah Untuk bagian depan Tukar-tukar Habis di bagian kanan Juga ada Kiri juga ada Nah banyak Untuk kisih-kisih Dari Nyimpanannya guys Kita lanjut Selanjutnya Di bagian joknya Jok mobil ini Kulit Nah ini bahannya sih Gue rasa Premium Karena Bahannya bagus banget Enak Gak panas Dan gak licin juga guys Nyaman Karena mobil ini Gue pake udah seminggu Gak ngerasa pegel Dan gak ngerasa panas Ya Kita kembali lagi Wajar sih Mobil ya Tergolong agak mahal Di harga 300 jutaan Dapetnya harus yang premium guys Habis itu untuk Bagian belakang Sama aja dengan Mobil Ford Focus yang sebelumnya Tidak ada perbedaan Masih 5 penumpang Tapi Bagian belakangnya ini Luas banget Nah gue akan kasih liat Ke teman-teman Untuk Nyimpan barang itu Sebesar apa Oke Mari kita liat Nah guys Untuk bagian belakang Yang dari mobil ini Cukup Lias Tuh Ini bisa menyimpan Dua koper besar Atau tiga koper besar Jadi luas banget Dan ini ada pembatasnya Jadi kalau misalkan Di bawah udah penuh Nah di atas Ini bisa disimpen nih Ada tatakannya Dan ini bisa digantung juga Tuh Jadi kalau misalkan dibuka Dia ngangkat nih Tapi yang ini Ini lepas Nih Sangkutannya lepas Jadi kalau kita nutup Tuh Dia kayak gitu Ini sama sih Kayak mobil jaman dulu Ada yang namanya Starlight Starlight juga begini nih Nah untuk bagian Ban serepnya Dia di bagian dalam sini Nah ini Bannya sama Atau velgnya sama Jadi ada 5 velg Dan ini terus Terus rapi Tuh dia laci-lacinya Ada P3K dari Ford nih Lengkap lah Untuk kunci-kunci roda Di sini juga ada Nah guys Karena mobil ini Fiturnya canggih Jadi gue akan Coba yang sedikit Gimana sih Cara parking otomatisnya Mari kita coba Nah kita akan Nyari parkiran Biar Gue tes beneran nih Parkirnya Di sebelah-sebelahan Mobil Karena dia ada Dua mode Kalau kita lihat nih Nah ini untuk Paralelnya Dan satu lagi Untuk parkir mundurnya Perpendicular park Nah searching to Power parking space Drive to forward Nah ini udah nemuin nih Nah kalau udah nemuin Stop Kita pindah ke gigi mundur Kita lepas rem Oke Kita lepas rem Dia akan muter sendiri Nah ini kita tinggal Ngerem-ngerem dikit-dikit doang Ngepasin Lihat spion kanan Spion kiri Jadi ini Nah ini suruh maju Dia akan muter Muter lagi Kita ngikutin perintah doang Tuh dia kanan sendiri Tuh Jadi ini memudahkan banget Untuk Para-para perempuan Yang parkirnya susah Di basement Atau di mall-mall Nah ini pas banget nih Punya mobil ini guys Upp Dibanting setirah lagi Abis itu dibanting lagi Nah tuh Pinter dia Dia ngelurusin banget Tuh Apakah lurus Mari kita lihat Nah ini udah pas nih Karena di belakang udah bunyi Tuh Dia ngelurusin sendiri setirnya Finish Kata dia Nah kalau udah kita pindahin ke D Dia bakal finish sendiri Apakah ini lurus Mari kita lihat keluar ya Nah Gimana parkirnya Mari kita lihat parkirannya Dan ternyata Karena ini memudahkan untuk perempuan Ngebawa mobil Untuk parkir mundur Kan kebanyakan untuk perempuan Kalau parkir mundur tuh males ya Enggak ah lu aja yang parkirin Sama temennya yang laki-laki tuh Nah ini lu punya mobil ini Lu gak usah ribet-ribet Untuk parkir di mall Paralel yang mundur tuh bisa semuanya Jadi sekarang nih tinggal yang Paralel Mari kita coba Nah ini bisa dia nih Mari kita lihat Ayo Nah ini mari kita lihat Dia maju dulu Bentar Sip stop Oke Tuh Dia markir sendiri guys Hop Hop Oh 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 Pak kapas Hi 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 Bisa Bisa Dia bisa Hebat Dan lurus apa enggak Oke finish Finish Oke ini setirnya gue dayin lagi ya Tadi ini gue di air Gue dayin lagi Oke Dan apakah lurus Mari kita lihat Dan ternyata lurus Dan hebat Dari kesini Dari kesini Lihat nih Yang gue suka adalah Dia ngepas banget sama ini Wah keren sini mobil Udah bisa parkir paralel sendiri Udah bisa parkir paralel sendiri Udah bisa parkir mundur sendiri Ya kan Apa lagi coba Jadi lu beli mobil Tahun 2015 Dipake 2023 Menurut gue Worth it banget Dan ini dijual di harga Rp380 juta Gue ingetin temen-temen ya Hanya 30 unit Ya Bisa hubungin masterclass ID ini Dan linknya ada di bawah sini Nomor teleponnya juga ada di bawah sini nih Wah Kalau gue sih Ngebeli mobil ini Rp380 juta Worth it Nyamannya dapet Kencangnya juga dapet Bensinnya irit Canggih juga iya Apalagi coba Iya kan Waduh Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya Jangan ada skip-skip Gue Sutar pembentukan diri Ingat velg Ingat ASR Canggih juga digil Ah G בא�